Ya, halo semuanya, ya nama saya Dimas Marianto and welcome back to my channel. Nah, di video sebelumnya kita akan udah membahas tentang soal latihan bagaimana cara membuat sebuah entity dan juga membuat crude di ORM Framework menggunakan Hibernate ya. Nah, di video selanjutnya atau di video kali ini saya akan membahas tentang macam-macam Relationship Mapping menggunakan ORM ya. Nah, sebenarnya untuk Relationship ORM ini pada dasarnya sama ya. Apa, mau kan Framework-nya itu ada banyak ya. Implementasi Framework-nya ada MyBattice, ada Eclipse Link, ada JPA, ada ya macam-macam lah. Nah, kurang lebih nanti akan mendapat fitur seperti ini gitu. Cuman di sini kita spesifikkan menggunakan Hibernate dulu aja ya. Kalau mau yang lain-lain nanti kita bahas di video lain. Oke, nah untuk mapping yang bisa kita gunakan untuk Hibernate Framework ini sebenarnya ada beberapa mapping ya di sini. Yang pertama yang pasti kita akan dikasih fitur dengan native database mapping. Yaitu one-to-one, one-to-many, many-to-one, many-to-many gitu ya. Nah, itu kan bawaan dari database ya. Nah, karena di sini sifatnya ORM, Jadi kita juga bisa punya fitur untuk menjadikannya sebuah object-oriented gitu. Nah, kalau database-nya ini kan yang Rdms ini rata-rata terstruktur ya. Terstruktur gitu. Nah, ini kita bisa punya fitur untuk object-oriented gitu. Oke. Nah, salah satu fiturnya apa? Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada parent-child mapping. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada embedded mapping. Terus yang ketiga ada inheritance mapping. Nah, inheritance ini dibagi-bagi lagi nih. Jadi ada beberapa. Jadi ada single table, map superclass, join table, dan juga table per kelas ya. Nah, kemudian ada enum mapping ya. Jadi kalau di Java kan ada enum ya. Ada enum, kelas enum. Nah, kita juga bisa membuat sebuah enum di dalam ORM framework gitu. Jadi, propertinya adalah sebuah enum gitu. Oke. Nah, ini juga ada dua enum mappingnya itu. Ada yang sebagai string, ada yang sebagai ordinal. Ya, nanti kita akan bahas ya. Terus yang kelima ada yang namanya dynamic mapping. Nah, dynamic mapping ini biasanya ditemukan di framework yang no SQL gitu ya. Seperti MongoDB, terus ada Firebase, dan juga macam-macam lah yang sifatnya no SQL. Nah, di Hibernate ini baru-baru ini juga baru ada dynamic mapping ya. Ya, nanti kita akan pelajarin gitu. Oke. Ya, mungkin sekian dulu aja video kali ini. Nah, jika teman-teman belajar sesuatu hal yang baru di video kali ini, silahkan like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Kalau ada pertanyaan juga silahkan komen di kolom komentar ya. And sampai jumpa di video selanjutnya.